Desember 2022, setelah menempuh 27.000 km, saya tiba di Pulau Sulawesi. Dari kota Palu, saya mengarah ke Sulawesi Selatan untuk mengejungi sebuah tempat wisata yang terkenal di Sulawesi Selatan yang letaknya tidak jauh dari kota Makassar. Saya berkunjung ke sebuah tempat bernama Ramang-Ramang yang letaknya berada di Desa Selentrang, Kecamatan Bantoa, Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kawasan Kars Maros Pangkep ini merupakan sebuah area perbukitan Kars terluas di Indonesia, dan terbesar kedua di dunia setelah Kars yang berada di Guangzhou, China. Luas kawasan Kars Maros Pangkep ini sekitar 46.200 hektare, dan sebagian wilayahnya masuk ke dalam Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Terima kasih telah menonton! Saya menyusuri sebagian area Ramang-Ramang yang kini sudah menjadi sebuah tempat wisata pertama Kampung Kars Ramang-Ramang. Tempat ini masuk ke dalam 100 besar anugerah desa wisata Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2022. Karena masuk ke dalam salah satu anugerah desa wisata Indonesia, maka ketika saya tiba di Kampung Kars Ramang-Ramang ini, pembangunan infrastruktur peninjang wisata sedang dilakukan. Untuk mengetahui tentang Kampung Kars Ramang-Ramang ini, saya bertemu dengan salah satu aktivis lingkungan bernama Muhammad Iwan atau yang dikenal dengan Iwan Dento, yang sekaligus menjadi ketua kelompok sadar wisata hutan batu di Kampung Kars Ramang-Ramang. Kawasan wisata Ramang-Ramang dari awal memang didesain sebagai sebuah kawasan wisata yang berbasis komunitas. Komunitas ini maksudnya dia berbasis kelompok, jadi dia dikelola oleh masyarakat melalui kelompok. Nah tetapi bukan berarti tidak ada campur tangan pemerintah, karena lembaga yang kita pakai adalah lembaga desa. Artinya semua regulasi, legalitas dan sebagainya, itu dikeluarkan oleh desa berdasarkan ketentuan yang membolehkan dia. Karena Ramang-Ramang ini basicnya komunitas atau kelompok masyarakat, maka sangat dimaklumi jika prosesnya agak lambat. Karena kan yang dibangun adalah kesedaran kolektif, sementara respon orang terhadap nilai kesedaran itu kan berbeda, variatif. Ada yang setahun oke dia sudah bisa mencerna, dia sudah bisa menyelesaikan diri, ada juga yang belum. Dan itu dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya soal latar belakang pendidikan, kultur dan sebagainya. Tetapi saya pikir pada akhirnya mereka akan melewati proses-proses itu dan sampai di titik terbaiknya. Sebagaimana kita melihat Bali hari ini misalnya, itu juga tidak sinsalabing juga sebenarnya. Artinya proses itu masih berlangsung sampai hari ini. Iwan Dento kini berfokus pada isu lingkungan, salah satu contohnya pada pengelolaan sampah sekali pakai yang menjadi masalah utama setiap tempat wisata. Salah satu bukti nyata pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh Iwan Dento terlihat jelas dari banyaknya produk pengelolaan sampah di rumah yang sekaligus menjadi sebuah kafe yang menjual aneka minuman dan makanan lokal. Nah sebenarnya kalau di sampah ini kan ada beberapa jenis sampah itu yang masih bisa dia transisi. Jadi kita ambil dari masyarakat lalu kemudian karena dia masih punya nilai jual itu bisa langsung dijual dengan mungkin dengan sedikit selisih yang berbeda. Masalahnya kan kemudian adalah sampah-sampah yang tidak punya nilai jual, misalnya seperti plastik kresek dan sebagainya. Nah itu yang kemudian didorong ke ibu-ibu untuk dibuat kerajinan. Misalnya ada kerajinan merajuk dari kantong kresek, mereka buat tas, mereka buat tempat air, mereka buat tempat tisu dan sebagainya. Nah tinggal bagaimana membuat mereka tertarik. Jadi misalnya di komunitas itu kita ada program warung sampah anak, di mana anak-anak juga bisa terlibat dalam program pengendalian sampah melalui sistem barter itu. Barter sampah dengan mainan misalnya atau apa, begitu pun dengan ibu-ibu. Ada istilahnya warung sampah ibu yang kemudian mereka bisa tukar itu, mereka bisa order, mereka bisa pesan. Yaitu untuk mendorong keterlibatan mereka dalam urusan ini. Karena persoalan sampah ini tidak, bukan persoalan satu orang-orang. Tak hanya aktif di isu lingkungan, Iwan Dento juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan diadakannya les bahasa Inggris setiap hari Jumat dan Sabtu, serta adanya taman baca untuk anak-anak sekitar desa Salenrat. Jadi kayak mengaji itu mereka ada jadwal tetap, bahasa Inggris juga ada jadwal tetap. Nah khusus bahasa Inggris ini memang tiga bulan terakhir, kita memang pakai guru les privat. Itu supaya bisa maksimal hasilnya. Nah kalau yang mengaji ini, ya Pak itu teman-teman di sekitar sini. Jadi saling mengajar. Nah kalau yang remaja itu kita ada kelas tematik sebenarnya. Kelas tematik itu adalah kelas diskusi-diskusi di waktu luang. Jadi dengan tema-tema yang misalnya mereka lagi tertarik bicara soal ini, bicara soal itu, nah itu dibuatkan. Di samping juga masih aktif mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu masih-masih ada. Untuk menyeberang menuju kampung Meruwa, saya harus menaiki perahu yang disewakan oleh masyarakat dengan harga sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah, tergantung ada berapa jumlah penumpang yang diangkut untuk perjalanan pulang dan pergi. Para pelaku penyewa perahu harus membayar sebesar 10 ribu rupiah untuk kas desa dan kelompok. Pendapatan lainnya didapatkan dari retribusi Masukawatan Wisata Kampung Meruwa. Saya mengunjungi Kampung Meruwa ditemani oleh Irpan dan Faisal yang kebetulan saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan infrastruktur di Kampung Kars Ramang-Ramang. Ini kalau untuk biaya tiket masuknya berapa nih, Mbak? Untuk biaya tiket masuknya itu 7 ribu per orang, untuk melancarkan negara 15 ribu. Untuk melancarkan negara 15 ribu. Dan sehari kira-kira biasanya berapa pengunjungnya datang? Tapi untuk hari kemarin? Kalau hari kemarin itu ada sekitar 100, hampir 200. Berarti rata-rata dapat 100 orang dapat ya? Kalau hari kemarin itu ada sekitar 200, 200, 300. Itu biasanya hasil dari retribusi ini untuk apa? Retribusi ini biasanya ada yang ke desa, ada yang ke warga juga. Saya mencoba bertanya kepada warga lokal yang membuka warung untuk mengetahui perkembangan ekonomi sejak adanya wisata di Kampung Beruah ini. Ini kelapa dari mana, Ibu? Dari sini, Pak. Dari sini. Belum pedi ambil dari boneka, rusak semua di atas. Dikerja di sini ya, rusak di kelapaku. 100 biji. Ibu udah berapa tahun tinggal di sini? Pasti kecil, deh. Udah dari kecil, dari... Iya, tapi di sini baru 6 tahun lebih. 6 tahun lebih? Iya, di dalam sini. Oh, di dalam sini. Jadi dulu ibunya tinggal di mana? Di depan. Tinggal di depan sana? Iya. Iya. Dari 6 tahun tinggal di sini, dulunya apa emang, Ibu? Kalau waktu dulu itu petani saja di sana, dok. Petani? Iya. Petani padi, ya? Iya, padi. Padi. Dan sekarang Ibu tinggal di sini, berjualan? Iya, jualan di Gua Berliang. Nah, Ibu ini dari perbandingannya ketika dulu bertani dengan sekarang jualan dari segi ekonomi, Ibu, lebih baik yang mana, Ibu? Baik di ini, jualan, deh. Di sini? Iya. Karena berapa penghasilannya rata-rata? Kalau dulu dengan sekarang nih, perbedaannya? Tidak, tidak ada, tidak banyak, tapi bagus ini daripada petani. Petani, ya? Iya. Berarti sekarang lebih baik dibandingkan dulu waktu Ibu jadi petani, ya? Iya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Selain Iwan Dento, saya juga bertemu dengan Nasrul, salah satu tour guide sekaligus pemilik homestay yang letaknya tidak jauh dari Dermagadoa, Kampung Kars Ramang-Ramang. So, only 24 houses there, and then 24 families living there, or around 70 people in the village. It's a very small village. And finally, it will be there. Sejak tahun 2017, Nasrul dan kakaknya membuat sebuah homestay untuk para wisatawan yang berkunjung ke area ini. Dan kebanyakan wisatawan yang menginap justru dari mancanegara. Sebelumnya itu, saya kerja di Makassar ya waktu itu ya. Jadi saya enggak di kampung ini, jadi kebanyakan di Makassar aku kerja di pabrik-pabrik itu. Cuma setelah tempat ini jadi tempat wisata, saya pulang kampung. Pulang kampung dan melihat di kampung saya ada peluang. Dan saya bergabung bersama komunitas, disitu saya melihat ada peluang gitu. Peluang bisnis, yakni yang namanya homestay gitu. Disitu saya pelajari apa ini homestay gitu. Setelah saya pelajari, saya memberanikan diri untuk membuka homestay. Dan sejak kapan dimulai homestay ini? Kalau homestay ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar lima tahun. Saya mulai di tahun 2017 ya. Sekarang kan lebih banyak kalau dilihat tuh abang tuh segmen dari tamunya itu kan lebih banyak ke WNA. Nah, kenapa nih, gimana awalnya lebih banyak WNA dibandingkan warga lokal sendiri yang datang kesini? Nah, sebenarnya memang targetnya kita memang orang luar ya. Dan kebanyakan yang datang, pada umumnya datang berkunjung ke tempat kami memang datang hanya untuk day trip ya. Nah, kalau untuk yang nginap itu biasanya memang rata-rata orang luar. Nyari penginapan gitu, karena waktu itu memang orang luar tuh nyari tempat penginapan yang murah homestay gitu. Makanya kita buka homestay ini gitu. Kalau untuk orang penduduk pengunjung lokal, kebanyakan datang berkunjung tapi tidak nginap. Sejak memilih bekerja menjadi tour guide, kehidupan ekonomi keluarga Nasrul kini lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, uang yang dulunya bisa didapatkan dengan bekerja selama dua minggu di salah satu perusahaan BUMN, kini bisa ia dapatkan hanya dengan satu kali menjadi seorang tour guide. Mari sama-sama melestarikan alam kita untuk menjaganya, untuk menjaga kars kita. Ini dalam bahasa Bugis. Dalam bahasa Bugis, iya. Artinya Mari sama-sama melestarikan kars kita, alam kita dan kars kita. Jaman itu, jadi tempat ini juga merupakan akses jaman itu bagi orang penduduk setempat. Karena cuma ini tempat yang tidak ditendam air. Jadi mereka lewat-lewat sini. Karena yang di bagian bawah ini tergenang air. Ini kalau orang luar berwisata kesini, bagusnya itu biasanya di bulan apa nih, Bang? Karena ini kan... Di bulan, kalau bulan... Terus itu berkunjung ke ramah-ramah itu... Bulan April, Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Karena itu nggak terlalu hujan, tapi nggak kering juga, tapi hijau. Tapi hijau, iya. Artinya nggak terlalu... Banyak hujan, tapi masih hijau. Jadi ada momen-momen di sini yang memang gersang juga, ada juga. Itu di bulan-bulan Juli sampai bulan Oktober. Oktober, ya. Dan kalau bulan seperti sekarang Desember, malah hujan, ya? Malah hujan, ya. Kita turun kemarah. Kita lewat sini, Pak. Ini untuk sumber air di kampung Murai ini berhasil dari mana, Dib? Iya, dari sini. Jadi ini Padang Amaru ini. Mata airnya dari sini. Jadi saya ingat waktu saya jaman kecil, waktu saya masih kecil. Saya dan ibu saya sering datang ke tempat ini untuk ngambil air. Untuk di... Apa? Untuk persediaan air bersih, adil minum. Dan kita naik perahu. Perahu di bawah sana. Kita bawa jerigen. Terus kita isi airnya di sini. Jerigenya, terus bawa pulang. Perahu. Jadi perahuannya masih menggunakan sumber air ini untuk minum. Kalau dia besim kemarau, ini juga salah satu sumber air utamanya? Iya, semuanya. Sumber air utamanya juga. Oke, kenapa, Pak? Aman? Oke. I'm gonna show you a magic trick. this is another magic trick so you crack it like this but don't let it spray it like this and then you blow it like this get one more like this so you crack it like this but don't let it spray it like this so you make space in the middle you get liquid in and then you do like sea apa namanya ini kalo disini jarak pagar ini ya dan jarak pagar iya try to find it jadi dia sedikit penasaran dengan katanya jantung pisang ini biasa dikeremuni tawon pada saat nikar itu karena dia menghisap sari-sarinya itu tapi di indonesia ini jadi makanan jadi makanan iya tapi itu bukan tawan yang tadi lebah yang lebah yang lebah yang banyak ini dia menghisap sari bunga toh bukan tawan yang diambil sampel gata di bukan tapi dia pernah lihat katanya pak in Ubud di Bali bisa jadi banyak jenis coba gimana-gimana aku lupa itu yang kayak gitu-gitu gini loh gini ya terus putar-putar gitu ya coba aku masih bisa gak ya gantian gak bisa, saya yang bisa masih pak, masih dong itu, ceritain masih, itu masa kecil kita taruh anak alas kecil saja jadi itu adalah kecil kita jadi itu adalah kecil kita jadi itu adalah kecil kita jadi ada 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 kecil kita kamu mau coba? kalau kamu berada kecil wow itu bagus kebanyakan tiktok kebanyakan tiktok oh kamu bisa lihat kamu bisa lihat ini 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 bisa ini 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 jelit 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 dan enak ini yang ada di depan remaga tadi ya Yang dibuat apa namanya itu? Buak Masa orang yang dibuat balok Itu masih fresh itu pak? Masih cool Dan Tanis Asalnya kayak apa pak? Oh kalau di kita namanya leken Apa? Leken 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 tapi dari pohon kayak kelapa yang tinggi Jadi kayak calon buah Kan ada manggar namanya Kucuknya dipotong Dia ditampung Namanya leken Nah kalau raksinya menyebutnya balok pak Balok Jadi balok manis Nah ini ada yang spesial di patrita ini Di ramah-ramah namanya balok Nah ini mas Terbuat dari Buah mipah Jadi buahnya dipotong terus Batangnya tadi dimasukin ke dalam Buat loks Dituntuh sampai airnya keluar Baru lah bisa dipanen besoknya Mas Kalau ini dengan proses khusus Dengan fermentasi Fermentasi Ini akan jadi tuak Nah itu yang jadi tuak Yang ini Yang bikin apa? Mabuh Nah kalau yang ini Enggak Enggak Yang ini raksin Jadi Ya seminggu ya Baru tingkat Alkomnya masih ini anda ya Kalau yang tuak yang dimaksud itu Akungnya tinggi Kandungan akungnya tinggi ya Baik 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamatkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton